Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Bali menuntut bebas terdakwa kasus kepemilikan Landak Jawa Inyoman Sukena. Jaksa menilai Sukena tidak berniat menjual atau membunuh hewan yang didilindungi itu. Inyoman Sukena, pemelihara Landak Jawa sebagai hewan yang dilindungi, awalnya terancam hukuman maksimal penjara 5 tahun. Namun, JPU meminta Hakim Pengadilan Negeri dan Pasar yang diketuai Ida Bagus Bama Dewa Patiputra membebaskan nyoman dari seluruh dakwaan. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan, Jaksa menilai nyoman tidak terbukti memiliki niat jahat, menyakiti, atau membunuh Landak Jawa. Jaksa juga meminta Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari tahanan. Untuklah bersama negara, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pasar yang memerisah dan menghadiri perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan ketakwa Inyoman Sukena tidak terbukti secara sadar dan meyakinkan memiliki niat dan sikap hati jahat atau mensriah untuk memiliki dan melihara satwa yang dilindungi. Berupa empat ekoran anak Jawa, sebagaimana diatur dan jahat kita dalam pasal 21 ayat tua, buruk A, Juntuh, pasal 4 ayat tua, undang-undang EI nomor 5 tahun 2019 tentang konservasi bubana alam hayati dan ekosistemnya. Mendengar tuntutan JPU, Nyoman terlihat sangat bahagia. Nyoman berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan selama proses persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Nyoman meminta kasus ini menjadi pembelajaran, supaya semua pihak lebih berhati-hati sebelum menerapkan pasal pidana. Agenda selanjutnya akan digelar pada Kamis 19 September 2024. Agenda sidangnya adalah pembacaan putusan hakim.